halo halo selamat pagi teman-teman konten kali ini saya di waduk cengkle sepertinya udah banyak yang berubah ya jadi sudah sulutnya udah banyak banget ini sebenarnya aku bisa sampai ke tengah deh itu ada motor mungkin temen fotografer juga coba ini penampakannya dulu nih saya dari sini tuh udah masih banyak airnya sekarang udah sulut banget kita salah aja ya yang penting ngotret salah pakaian sandal ini tadi saya boleh udah copot nun pak Tidak dengar Tidak dengar Oke itu motor sama background gunung merapi dan merbabu Keren ya Nah ini saya jalan sudah cukup lumayan Ini sudah hampir sampai ke tepian Jangan tanya saya mau cari apa sudah pasti Kalau enggak kingfisher ya burung plekok Sedapatnya Jalan pelan-pelan Salah pakai sandal Agak licin Sudah Saya mau persiapan Karena saya juga enggak bawa peralatan kamu klase Ini tadi juga Semangat aja pengen hunting Selamat pagi 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 hai 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 buru blekoknya itu kalau kelihatan ya caranya cukup jauh nanti memang croppingnya agak lumayan jadi pemotretan kali ini santai banget gak terlalu target harus dapet saya menganggap hari ini adalah hari latihan saya memotret white life spotnya kok waduk terus mas ya gak masalah namanya aja latihan nanti kalau sewaktu-waktu saya dapet moment atau saya mendapatkan sebuah bapak tadi lewat mana mendapatkan sebuah kesempatan dalam memotretan white life mungkin saya akan sudah siap dalam momen apapun setidaknya ini latihan saya memang sih kalau menurut saya seorang white life photographer memang harus memiliki kesabaran yang tinggi lalu juga paham tentang data-data atau sebuah informasi tentang objek yang akan dipotret jadi white life photography itu yang mahal mungkin selain lensanya tapi lensa bisa kita kali pakai lensa murah yang mahal adalah sebuah informasi menurut saya itu ini tuh bapaknya tadi udah sampai sana udah jauh banget burung bekoknya udah pasti hilang tuh oke teman-teman hunting foto hari ini hari jumat kita sudahi dulu kalau di waduk cengklik ya kalau enggak dapet cerek itu pun juga imigran kalau enggak cici padi kalau enggak burung bekok sama king fisher yang small blue tapi bersyukur sekali hari ini untungnya saya pakai lensa 800 mili jarak saya cukup jauh tadi sekitar 50 meter lebih saya menggunakan lensa 800 mili ini dapat momen burung bekoknya lagi makan cuman yang yang saat nyosornya itu enggak dapet karena backpost ya jadi kelihatan pantat ya lalu enggak lama kemudian saya dapat momen burung pelekoknya lagi apa namanya tarung nah itu tadi itu menurut saya momen bagus menurut saya karena jarang jalan juga saya dapat oke terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai selesai terima kasih sudah support saya dengan memberikan subscribe like share dan komen sukses terus buat kalian semua terus semangat terus berkarya jangan lupa latihan motret karena memotret itu juga perlu latihan enggak cuma olahraga aja ya jadi perlu latihan dan hari ini juga adalah salah satu ikhtiar saya latihan motret wet life di lokasi terdekat di waduk cengklik oke sampai jumpa di konten selanjutnya berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati